Hai teman-teman berjumpa lagi dengan saya kali ini kita akan mereview SHF Black Widow versi di Endgame Oke Mari kita lihat dulu ya boxnya ini disini ada tulisan Black Widow Avengers Endgame lalu di sampingnya sini ada tulisan Black Widow disini ada pose-fosenya sesuai dengan figurnya ya ya ini dari samping dari atas dan belakangnya seperti ini Oke kita buka ya figurnya ini posisinya tidak segel ya jadi dari awal saya buka ini memang posisinya eh sudah tidak segel nah mari kita buka ya inilah penampakan dalam figurnya sekarang kita coba buka perlahan pelan-pelan oke oke langsung saja ini dia ini kerasa banget figurnya bagus ya seret terasa untuk ukuran KW ini lumayan banget sih Oke kita lihat dari wajahnya dulu ya Oh mirip ya cukup mirip untuk ukuran KW ini udah bagus ini mirip artikulasi ya kita lihat kepala bisa memutar 360 derajat sih mestinya Oh nggak bisa cuman oleh kiri kanan nontok ya lalu tangannya Oh bisa membuka sampai ke atas ini juga double join siku double join lalu ini pergelangan tangan bisa memutar kemudian Hai kemudian badannya eh ya bisa memutar lah kiri kanan lalu ini kaki hepa hanya bisa maju mundur ini double join di lutut begitu juga sebaliknya ya ini sama kemudian disini dia ada pistol tapi sayangnya nggak bisa dilepas ya ini menempel di celananya nah kelihatan kan menempel di celananya ya begitu ya ini ekspresi mukanya ini ya headscope headscope nya kemudian disini kita dapat dua tongkat Hai dua tongkat ya kemudian ada dua pistol Hai nice dua pistol ini bagus ya lalu ini seperti apa ya ini Hai kayak sarung pistolnya sepertinya sepertinya sih ini sarung pistol tapi apakah bisa dipasang nggak tahu dah tembakan sarung pistol juga sih belum tahu ini apa di petunjuknya nggak ada pokoknya ini ada dua kayaknya bisa dipasang di tempat di figurnya sepertinya kemudian dapat aksesoris tangan dua tangan terbuka sepasang tangan terbuka ini sepasang tangan relax ya atau relax hand ini kalau pose-pose santai atau pose berdiri biasa ini sepertinya tuh yang enggak tegang tegang amat nah pakai tangan yang ini tangan ini adalah eh tangan untuk memegang ya memegang senjata Oke ini kayaknya untuk megang pistol atau ya ini pistol sih kalau kayak gini ini pistol ini tangan buat megang tongkatnya kita lihat disitu modelnya juga kayak mengganggu sesuatu ya sekarang kita coba pasang ya ini harus pelan-pelan cuy Oke kita ganti tangan memegang pistol ini dia ya kita kayak gitulah ya nih satu lagi kita buka ini harus untuk kesabaran dan kehatian kalau sembarangan jauhnya bisa patah dan anda akan menyesal seumur hidup yang gak seumur hidup juga sih tergantunglah ente punya benar duit atau kagak kalau ada duit sih lebih lagi oke oke ya seperti inilah mari kita pasang ngomong pistolnya disini satu lagi ya kita coba pasang oke sekarang kita coba pasang ini ya tonfa sudah berhasil memasangnya dan kenapa tadi sulit sekali ternyata ada caranya guys tadi hampir membuat saya shock ya oke kita berhasil walaupun sulit sekali dipasang kita bisa pasang ini keduanya sekarang mari kita coba pasang kita sekarang coba ganti muka wajahnya yang baru sekarang mari kita ke proses khususnya bias kelebihan dan kekurangan dari figur ini untuk kelebihannya pertama sendi atau artikulasinya keduanya sangat seret ya jadi tidak ada yang lethoi sama sekali enggak ada yang lethoi seperti ori lah lalu aksesoris ya lumayan banyak lah ya lumayan lengkap ya memang kita nggak bisa berharap terlalu banyak aksesorisnya karena di film emang Black Widow enggak punya banyak senjata ya disini semuanya ada dari tongkat dan juga pistol masing-masing dapat dua sarung pistolnya juga tangannya juga ada banyak aksesoris tangannya ada tangan yang mengepal tangan yang relax relax hand tangan yang terbuka lalu ada tangan untuk memegang tongkat dan tangan untuk memegang pistol kemudian dari cat dan detailnya ini bagus untuk HS nya juga cukup mirip lah dengan Scarlett Johansson ya itu kelebihannya sekarang kita kekurangannya kurangannya yang pertama itu adalah ketika memasang aksesoris terutama tadi ketika saya memasang tongkat ada satu tangannya itu yang agak sulit untuk dipasang karena lubangnya terlalu kecil jadi saat memasang itu saya butuh waktu sangat lama untuk memasang lubangnya yang kedua dia tidak punya stand ya jadi ya emang sih saya tuh kekurangannya ya enggak jarang asisten di setiap figurnya dan ini juga sih di figur ya di boxnya enggak ada manual booknya atau kertas manual jadi kayak tadi saya mencoba saya memasangkan tongkat ke tangannya itu saya coba masukin secara manual ya ternyata ada caranya yaitu tongkatnya itu bisa dilepas dulu pegangan sama buat mukul petongannya lalu dipasang dulu ke tangan baru bisa dipasang disambung lagi seperti itu tapi untuk overall secara umum figur ini sangat bagus ya layak lah buat dibeli dengan harga kisaran sekitar 200ribuan ini sangat worth it lah kalau mau beli kawainya apalagi buat kamu yang punya bergit terbatas untuk beli yang ngori dan harganya mungkin sekitar 800-1 jutaan kamu bisa dapatkan figur saya Black Widow ini dengan kualitas yang enggak kalah apa ya ya enggak kalah bagus dengan warga mungkin ori pasti lebih bagus lagi ya tapi ini untuk ukuran KW ini bener-bener bagus Oke jadi begitu saja review dari saya eh terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya dadah